Berderet sambil menunggu antrian, itulah yang dilakukan ribuan warga desa Gemblekan Kecamatan Kalikotes. Mereka sudah menyiapkan kupon dan uang tunai 40 ribu rupiah untuk ditukarkan paket sembako yang setara dengan harga hampir 100 ribu rupiah. Pelaksanaan pasar sembako murah di desa Gemblekan ini dilakukan anggota DPR RI, Daerah Pemindian 5, Jawa Tengah, Endang, Sri Karti, Handayami. Kegiatan ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan rakyat secara nyata. Tidak heran jika setiap pelaksanaannya selalu diserbu ribuan masyarakat. Kepala desa Gemblekan Purwanto mengatakan sebagai wakil masyarakat di desa setempat menyambut positif pasar sembako murah yang diselenggarakan oleh Endang, Sri Karti, Handayami. Masyarakat pada umumnya terbantu dengan adanya paket sembako murah ini. Sementara itu menurut Endang, Sri Karti, Handayami, pasar sembako murah dilaksanakan sebagai sarana untuk berdialog dengan rakyat. Anggota Dewa DPR RI, Endang, Sri Karti, Handayami, hadir di desa Gemblekan tentunya berdialog dengan rakyat, sembako untuk rakyat tidak lupa. Karena sembako ini bagian dari silaturahmi untuk rakyat saya dan tentunya juga sembako ini bagian meringankan beban rakyat. Karena saat ini betapa banyaknya yang dibutuhkan dapur, ini bisa dirasakan langsung oleh rakyat saya. 5 kilo beras, 2 liter minyak dan 1 kilo gula. Hase penjualan kita serahkan kepada rumah ibadah, ilmah ibadah. Dan ini secara tidak langsung rakyat saya tetap mempunyai harkat dan martabat yang luar biasa. Secara tidak langsung juga sodako kepada rumah ibadah, rumah ibadah. Saya sediakan 8 ribu paket sembako untuk di desa Gemblekan, Ketamatan Kali Kotes 4. Selain dalam rangka mewujudkan kepedulian anggota DPR RI kepada rakyatnya, pasar sembako murah ini juga sekaligus sebagai rangkaian roadshow untuk melihat potensi-potensi desa dan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!